Intro Pelatih timnas Palestina Makram Dabuk menyampaikan terima kasih setelah penjualan 10% tiket pada Laga Viva Mesh Day melawan Indonesia disumbangkan ke negaranya Seperti diketahui Laga Viva Mesh Day tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Rabu 14 Juni Tiket yang dijual untuk Laga ini sekitar Rp40.000 Menariknya 10% keuntungan dari penjualan akan disumbangkan ke Palestina Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Erik Thoyer saat konferensi pers rilis tiket timnas Indonesia vs Palestina pada hari Selasa 6 Juni 2023 Selain itu Palestina juga mendapat sambutan yang meriah saat tiba di tanah air Makram Dabuk menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan saat mereka tiba di Indonesia Mereka bahkan mendapatkan jamuan makan malam dan beberapa hiburan yang dilaksanakan oleh wali kota Surabaya Eri Cahyadi Berbicara tentang keuntungan 10% yang akan disumbangkan ke negaranya Makram menegaskan bahwa Indonesia sudah dianggap saudara oleh warga Palestina apalagi beberapa bantuan dari Indonesia sudah dirasakan oleh masyarakat Palestina Dia juga berterima kasih atas sumbangan 10% dari keuntungan tiket tersebut Sementara itu Tamer Seam yang mewakili pemain juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia Menurutnya mereka mendapat sambutan yang hangat sejak tiba di Indonesia Hal itu juga dirasakan oleh semua pemain Dia menilai bahwa keramahan Indonesia kepada Palestina sudah tidak bisa diragukan lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!